Bagaimana mungkin, seorang ini saya agak suka ya namanya kok Amanah atau Arab gitu loh maksudnya agak ambigo Bagaimana mungkin dia menjual tanah, tapi dia tidak melakukan pelunasan kepada pemilik tanah gitu Ini dari awal memang sudah rancu, yang mana saya jijik ya lihat video mereka Arab dan si YM ini bikin video ada masalah ini, ini adalah ujian apa Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Dital Walid Video ini adalah lanjutan dari video kemarin Bagi teman-teman yang belum menonton video yang saya upload kurang lebih satu hari yang lalu Itu mohon di scroll dulu, dilihat dulu Jadi disitu adalah video Pak Darso dan korban dari perumahan Kaisal Mansur Yang kemudian mendatangi rumah dari Arab atau Bapak Amanah ini Siapa Arab atau Bapak Amanah ini? Arab atau Amanah ini adalah orang yang kemudian bertanggung jawab atas makraknya Proses pembangunan perumahan Kaisal Mansur Karena orang-orang disana, orang-orang yang sudah membayar DP rumah Karena disini memang orang-orang ini membeli rumah ya, niatnya membeli rumah Namun orang-orang yang sudah membayar DP rumah ini sampai hari ini sudah beberapa tahun terlewatkan Belum memiliki rumah yang dijanjikan gitu Padahal mereka DP tidak sedikit teman-teman Dari puluhan sampai ratusan juta teman-teman Nah disini video ini adalah wawancara Bas Mas Aji atau admin dari channel Youtube J.TV dengan Pak Zaini Mustafa Pak Zaini Mustafa ini adalah orang yang menjadi kuasa hukum dari investor atau korban dari perumahan Kaisal Mansur ini teman-teman Mari kita simak wawancara Mas Aji dengan Pak Zaini Mustafa Kita tinggal nunggu perkembangan, kemungkinan dalam waktu dekat ini para pelapor itu ya, klien saya Yang menjadi korban dari perumahan Kaisal Mansur itu akan segera diambil keterangannya Jadi para korban ini akan dipanggil begitu ya? Iya, para korban tentu akan dipanggil satu persatu untuk diminta keterangannya Berkaitan dengan akar masalah yang menjadi pokok perkara tersebut Mungkin ada temuan-temuan baru Pak terkait dengan kejalanan-kejalanan dari perumahan Kaisal Mansur ini Pak? Iya, kemarin kebetulan di tanggal 14 ya, 14 Januari Jadi tepatnya pada hari Minggu kemudian tanggal 14 Januari 2024 Saya bersama dengan klien saya Jadi? Bersama dengan klien saya Mengunjungi objek lokasi yang dibangun oleh Kaisal Mansur tersebut Atau yang ditawarkan yang sudah di DP oleh klien saya itu Jadi kami mengunjungi Ternyata itu kan objek lokasinya terpisah-pisah Mas Bukan satu tempat? Bukan satu tempat Jadi objek lokasinya yang di Kaisal Mansur itu bukan satu tempat Tetapi yang kami kunjungi kemarin ada empat tempat Iya Kemudian kantor yang dilakukan untuk melakukan pemasaran tersebut gitu Jadi klien saya kemarin yang ikut itu Para korban itu yang ikut Mereka menunjukkan lokasi pertama Lokasi pertama itu kan ada klien juga yang beli di sana Dan dijanjikan di rumah itu begitu Jadi objek yang pertama itu Yang dilihat itu Yang kami lihat Saya dan klien saya itu Ternyata di sana memang ada bangunan Mas Ada bangunan tapi nggak sampai jadi Baru setengah jadi Iya setengah jadi Jadi Ada yang apa Dindingnya sudah ada Kemudian atapnya belum ada begitu Itu Mereka menunjukkan Pak ini yang ditawarkan kepada saya Ya Jadi ada yang beli Belilah yang sudah DP atas rumah itu Saya bagiannya saya ditunjukkan rumah yang akan dijual kepada saya tuh ini Kemudian ini begitu Ternyata itu kan memang tidak jadi sudah ada dindingnya Hanya berdiri dinding saja Tetapi belum finishing Kemudian tidak ada atapnya Gitu Nah kemudian sempat juga Dari pada klien saya dan saya itu Mendatangi 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 Anak Anaknya Anak yang punya tanah itu Gitu Ternyata keterangan daripada mantunya Kebetulan anaknya nggak ada yang ada mantunya Keterangan dari mantunya Katanya itu Tanahnya punya mertuanya dulunya Kemudian Terjadi kesepakatan jual beli Antara amanah dan Antara amanah atau Arab itu dengan Mertuanya disaksikan oleh anak-anaknya Katanya begitu Nah rumah itu awalnya Satu rumah Cukup besar Terus kemudian si amanah minta dirobohkan Alasannya agar nanti Gampang ngitungnya per meternya Nah dibeli Sesuai dengan kesepakatan itu Yang disampaikan katanya 3 meter per juta Ternyata hanya di DP Baru di DP 100 juta Kemudian tanah rumahnya dirobohkan Ya Kemudian Dibangunlah oleh si Arab ini Ya Tetapi karena si Arab itu Melakukan Melakukan penjualan Namun ya Namun ke pemilik tanah itu tidak dibayar Ya Ya Akhirnya diambil kembali oleh pemilik tanah itu Ya Jadi Nah ini Ini Dari sini memang Sudah rancu teman-teman Bagaimana mungkin Seorang ini saya agak Enggak suka ya Namanya kok amanah atau Arab gitu loh Maksudnya agak Agak Ambigo ya Bagaimana mungkin dia menjual tanah Tapi dia tidak melakukan pelunasan kepada pemilik tanah gitu Ini Dari awal memang sudah rancu Yang mana Saya jijik ya Lihat video mereka Ya Arab dan CYM ini Bikin video Ada masalah ini Ini adalah ujian apa Itu itu bukan ujian teman-teman Itu tuh memang dari awal mereka itu Memang bermasalah gitu loh Dari awal mereka sudah membuat masalah mereka sendiri gitu Bagaimana Apa yang Orang bodoh pun tahu gitu loh Orang bodoh pun bakal tahu kalau itu tuh bakal menimbulkan masalah Karena Tanah yang dijual oleh Arab ini Itu belum lunas Dan juga setelah tanah yang laku tidak dilunasi Ya jelas pemilik tanah ngambillah Sekarang itu ya mangkrak bangunannya begitu Oke pak Mangkrak bangunannya kembali kepada pemilik awal Itu yang lokasi pertama Kemudian yang lokasi kedua Yang dibeli oleh Bu Else itu Bu Else ditunjukkan tempatnya disitu Sesuai dengan kondisi kemarin kami lihat itu Di objek yang kedua itu Sama sekali belum dibangun Hmm Padahal Uang DP di Bu Else itu sudah Masuk ke Kaisal Mansur itu Ya 285 juta Tapi tanah itu ternyata Sama sekali belum dibangun Ya kan Sama sekali belum dibangun Kemudian Karena ada yang menunggu disana Karena ada yang menunggu kami Meminta informasi tanah ini milik siapa Ternyata milik orang lain Yang memang dulunya mau dibeli Oleh Amanah atau Haji Arab ini Ternyata tidak jadi dibeli Jadi mereka baru akan ada kesepakatan membeli Tapi sudah dijual gitu Oke Itu Terus kemudian objek lokasi yang ketiga Yang ketiga itu pool bangunannya Pool bangunan ya Ya Jadi pool bangunannya Kemudian sekarang itu sudah jadi bangunan semua Hmm Sudah layak huni atau belum Pak? Eh Sudah layak huni atau gimana? Layak huni Ya Kalau itu layak huni Cuman menurut keterangan mantan RT Mantan RT setempat ya Mantan tapi mantan RT setempat Setempat Kemudian penduduk setempat Katanya rumah tanah itu dulu Memang mau dibeli Mau dibeli sudah 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 mungkin sudah ada DP Ke pemilik tanah itu Oleh Kaisa Oleh Kaisa Al-Mansur Melalui Haji Amanah Atau Arab ini Hmm Nah kemudian dibangun Itulah yang dijual-jual kepada klien saya juga Hmm Klien saya menunjukkan Ini Pak yang saya dulu Yang ditunjukkan untuk saya Terus kemudian ini Mereka pada nunjuk lah gitu ya Nah ternyata Setelah bangunan itu Jadi juga Tanahnya ternyata Tidak dibeli juga Oleh ke pemilik tanah Menurut keterangan Orang yang paham Di sana gitu Ya Itulah yang Itu yang diambil Oleh Yusuf Mansur Hmm Nah Penduduk setempat Mengatakan bahwa ini Yang menguasai adalah Yusuf Mansur Hmm Mekanisme penguasaannya Mereka tidak tahu Yang jelas Kalau memang ada urusan Datangi saja Yusuf Mansur Begitu Nah Dan di sana Menurut keterangan dari RW Kemudian ada tokoh masyarakat juga di sana Kemudian Ada ibu-ibu juga di sana Mengatakan bahwa Ada Salah satu tuh Salah satunya yang menempati itu adalah Sopir pribadinya Yusuf Mansur Ya Terus kemudian Ada karyawannya Yusuf Mansur juga di sana Jadi dua blok itu Dua gang ya Sudah jadi dua gang lah gitu Itu Dibawah kekuasaan Yusuf Mansur Menurut keterangan dari Masyarakat setempat Ya Oke Terus kemudian Yang keempat Yang keempat Yang keempat itu Yang keempat Dari depan itu Malah masih ada pemasaran Masih ada pemasaran Perumahan Perumahan Kaisal Mansur Klien saya Masih ada pemasaran Masih ada pemasaran Masih ada pemasaran Tertulis Tertulis Hanya di DP saja Terus kemudian dilakukan pembangunan Dijual Nah Karena Tidak dilunasi Tertulis 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 Yang selesai Tetapi Sudah diperjual belikan Kepada pihak Pihak kedua Yakini Arab Apakah Ketika Tanah ini Yang sudah DDP oleh Arab Diperjual belikan Ditawarkan Ini diketahui oleh pihak Pemilik aslinya Tertulis Allahualam Allahualam Tapi yang jelas Menurut orang-orang itu Katanya Karena itu sudah Dibangun Dan itu sudah dijual Kalau tidak dilunasi Kalau objek yang pertama Langsung diambil oleh Pemilik tanahnya Oke Itu Tapi Kemudian yang kedua Itu juga Sudah sekarang menjadi Milik orang lain Dan di Tunggu dan dikunci Di pagar Tapi kami bisa masuk Kemarin karena Kami Ya Ingin meminta Kederasan itu tunggunya memberikan penjelasan yang selanjutnya kalau kita bertanya bagaimana proses mekanisme Yusmasur ini bisa menguasai di tempat yang ketiga nih Pak ini sebenarnya Yusmasur itu dulunya juga pernah memesan menjadi konsumen nasabah atau memang ada kerjasama tersendiri dengan Arab makanya belum-belum diketahui secara jelas ya makanya kami serahkan kepada kepolisian semoga ini bisa terungkapi teman-teman karena saya sendiri juga kemarin juga sempat menelepon salah satu korban ini ada Pak Heri Jan juga Mas Dhani mereka menyebutkan bahwa para korban ini konsumen ini rata-rata memang bukan dari gulungan yang berada teman-teman ya Mas Dhani mengatakan ada tukang nasi pecel ada ojel Mas Dhani sendiri juga sebagai petugas keamanan bahkan ada yang sampai meninggal juga dan mereka mengatakan ketertarikan untuk membeli unit pemahaman di CVK Masur ini karena yang menjadi magnet terbesar juga adalah nama Masur ini Pak betul nama Yusmasur datang ya ketika konsumen ingin melakukan upaya hukum kemudian Yusmasur mencegah dan menawarkan mengembalikan kerugian atau uang yang sudah dipayai oleh para korban nah ini kan Yusmasur mengatakan menjanjikan akan diselesaikan dalam kurban satu tahun Pak nah ini sudah empat tahun berjalan ini tidak direalisasikan bahkan hanya beberapa persen ini kan terjadi pada prestasi nih Pak ya betul antara Yusmasur dengan para konsumen ini sebenarnya apakah bisa Pak dilakukan upaya hukum tersendiri kepada Yusmasur sendiri mungkin pidadan atau berdata nih Pak jadi begini permasalahannya memang belum belum menjadi jelas ya kalau antara Yusmasur dengan konsumen kan belum jelas karena mereka hanya hanya mereka hanya membuat rincian yang akan dibayarkan begitu tapi juga tidak ditindak lanjuti dengan perjanjian yang benar menurut hemat saya ketika memang Yusmasur ini berniat berbuat baik akan mengganti kepada uang kepada mengganti uang konsumen yang menjadi DP itu tentu mereka kalau ada etikat baik ya etikat baik tentu itu dibuat dengan perjanjian yang jelas tapi kan ini tidak dibuat dengan perjanjian yang jelas jadi apa hubungan hukumnya dengan Yusmasur itu kan enggak jelas makanya butuh nanti penyidik mengungkap itu kejelasan yang menjadi tanda tanya kenapa Yusmasur datang-datang kemudian ingin mengembalikan uang itu dan ingin membereskan namun kenyataannya hanya dikembalikan sebagian ya kan dan sebagian besar tidak dikembalikan sampai dengan saat ini begitu Mas Haji jadi tanda tanya besar itu jadi tanda tanya besar itu ya ini yang yang memang dari awal mencuatnya kasus ke Yusmasur ini juga tanda tanya besar bagi saya walaupun saya berasumsi berdasarkan apa namanya kejadian-kejadian sebelumnya gimana kasus-kasus Yusmasur yang menyeret nama Yusmasur ini kan sudah ada beberapa teman-teman ada Batubara, Hotel City, Konotemu Yafidi, Paitren, Umrah Merdeka, Tabung Tanah dan kebanyakan dari mereka itu orang-orang ini sudah dijanjikan akan dikembalikan namun sampai kami wawancara itu tidak dikembalikan uang ya teman-teman berangkat dari situ saya kemudian berpikir apakah mungkin kasus ke Yusmasur ini sama gitu karena disitu Yusmasur berjanji akan mengembalikan uang dari para korban gitu seperti kata Pak Zaini Mustafa tadi datang-datang saya pernah bahas ini walau bahwa Yusmasur punya sudah punya masalah tidak logis ketika orang sudah punya masalah lalu ingin menyelesaikan masalah orang lain gitu pasti ada udang dibalik batu dong pasti ada manfaatnya bagi Yusmasur tentunya gitu sudah pasti itu melihat Yusmasur yang sulit mengembalikan uang korban lalu kemudian dia berkata dengan sangat jelas di video-video nya ya dia mengatakan akan men-take over masalah itu akan mengembalikan uang dari para korban tentu ini satu hal yang tidak masuk akal kalau menurut saya tidak logis karena melihat Yusmasur tipikalnya orang yang sulit untuk mengembalikan uang dari para korban ini lalu tiba-tiba ujuk-ujuk dia datang men-take over kasus orang lain kan tidak lucu tentu ada manfaat bagi Yusmasur yang kata Pak Zaini Mustafa juga bahwa ini dari awal tidak ada tiket baik gitu kalau memang Yusmasur benar-benar ingin mengembalikan uang dari para korban ini tentunya sudah selesai semua dan juga perjanjian yang dibuat perjanjian yang dibuat yang dimaksud adalah untuk mengembalikan uang dari para korban ini itu jelas jelas dan ada apa yang hukumnya tentunya kalau orang benar-benar lurus kalau orang benar-benar itu niatnya baik kalau orang benar-benar itu ingin bertanggung jawab gitu tapi kan disini seperti yang saya duga bahwa ini yang pertama kemungkinan besar memanfaatkan momen melihat kasus perumahan ini mangkrak lalu kemudian Yusmasur datang menjadi pahlawan kesiangan yang kemudian ternyata di belakang yang dia hanya memanfaatkan atau yang kedua memang Yusmasur ini dari awal sudah berada di permasalahan ini gitu di masalah perumahan Kaisa Al-Mansur ini karena namanya juga Kaisa Al-Mansur gitu ya kita tunggu saja ke depan bagaimana kasus ini ujungnya gitu semoga kemudian hak-hak dari para investor perumahan Kaisa Al-Mansur ini bisa kembali ke tangan mereka teman-teman Salat alwalid undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next videos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati